Pemirsa puluhan warga melakukan aksi demik memprotes keputusan lurah Binanga Kabupaten Mamuju yang melakukan pemecatan terhadap Kepala Lingkungan Kasiwa Timur. Aksi yang didominasi oleh barisan emak-emak ini menilai proses pemecatan tidak sesuai prosedur. Dijaga ketat oleh pihak kepolisian, puluhan warga mendatangi kantor kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat untuk melakukan aksi protes dan menyampaikan rasa kecewa kepada lurah yang melakukan pemecatan kepada Kepala Lingkungan Kasiwa Timur. Aksi yang didominasi oleh mak-mak menilai proses pemecatan tidak sesuai prosedur. Pencobotan Kepala Lingkungannya dianggap sebagai keputusan emosional tidak mendasar dan tidak beralasan. Selain itu, warga juga mendesak pihak kelurahan yang ada di Mamuju agar transparan dalam pengelolaan bantuan BLT dan BST. Serta mendesak untuk menghapuskan aksi pungli yang dilakukan oleh Oknum Pemerintah Kelurahan. Kami masyarakat butuh penjelasan kepada lurah Binanga mengenai pencobotan Kepala Lingkungan Kasiwa Tengah, yaitu Bapak Umus. Kami masyarakat mendesak pemerintah pelurahan agar transparansi dalam pengelolaan bantuan BLT dan BST. Jika tidak, kami akan melakukan. Sementara itu lurah Binanga berdali pemecatan Kepala Lingkungan Kasiwa Timur sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lantaran sebagian masyarakat Kasiwa menginginkan dilakukan pemecatan. Karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan Kasiwa tersebut. Bapak, sehingga terjadi pergantian, ini polemik mulai dari sebelum puasa kemarin. Jadi kami Bapak sudah pertimbangkan mata-mata dari beberapa bulan, saya salah kelurang untuk memediasi para aparat saya sampai SK keluar itu tidak bisa kami mediasi. Terkait masalah, apa kesalahan, saya tidak akan mumbar keburukannya orang di depan orang banyak. Sebelum masa aksi membubarkan diri, warga memberikan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 6 meter. Sebagai bentuk dukungan agar Kepala Lingkungan Kasiwa yang dipecat diangkat kembali. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan.